Hai guys sekarang saya lagi di daerah East Point atau Fanny Bay di sini ada tebing ya tebing atau apa ini terus ini udah laut lepas guys ya jadi Darwin sendiri tuh kotanya dipucuk Australia di atas sendiri ya guys kayak gini ini tempat duduk kayak gini kita bisa nikmatin di sini terus di bawah pohon rindang Wah enak banget ya guys terus bawa makanan juga bawa minuman lesean kita bawa air minum sendiri guys jadi di sini enggak ada yang jualan kayak di Indonesia kosong enggak boleh jualan di sini Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Balik lagi di Sargidu Channel Hari ini saya mau update Tentang lockdown yang ada di Darwin Kota paling aman di Australia Kemarin saya bilang Yang 48 jam Dua hari itu Ternyata diperpanjang Sampai hari Jumat hari ini Pertanggal 2 Juli Sampai 1 Jam 1 siang Tapi sekarang guys Kita Harus pakai masker Kalian bisa lihat sendiri Saya di salah satu mall Yang ada di Darwin Mall terbesar Dan satu-satunya yang ada disini Kita kalau keluar-keluar Khususnya untuk di dalam ruangan Kita harus pakai masker Samalah kayak di kota-kota lain Atau negara-negara lain Diwajibkan pakai masker Yang dulunya Darwin Nggak ada masker Atau nggak sampai Seketat ini Sekarang diketatin Kenapa? Karena ada Outbreak Ya yang kemarin itu Total sekarang Kasus ada 11 orang Positif Hanya 11 ya guys 11 orang Itu Semuanya Harus di lockdown Selama Berapa hari? 5 hari kalau nggak salah Dari Oh nggak 6 hari Dari minggu ya Minggu sampai Jumat Ya guys Ini Kita lagi di dalamnya Kasuarina Salah satu mall Terbesar di Darwin Ya bukan salah satu Emang satu-satunya Masih banyak Toko yang Tutup Soalnya Baru hari ini Jam 1 siang tadi Lockdown Sudah di Tutup Atau Sudah di Longgarkan Terus Ada juga Toko yang Sudah buka Tapi nggak Sepenuhnya Buka Kemungkinan Weekend ini Sabtu Minggu besok Itu mereka Sudah Full buka Di depan itu Ada Kemar guys ya Kemar itu Toko yang Paling lengkap guys Nah itu Nanti Masuk ke dalam guys ya Terus Disini Ya Agak lenggang Situasinya Jadi Banyak orang Yang Masih Belum berani Keluar Kemungkinan Mereka Keluarnya Besok guys ya Sekitar Hari Sabtu Sama Minggu Terus Mereka Juga Melakukan Social Distancing Terus Sama juga Melakukan Apa Masker All the time Oh ya Ngomongin Tentang Masker Ada Bukan ada Cerita Emang ada Kejadian guys Di Kota Itu Ada Satu Orang Yang Apa ya Dia itu Beli Kopi Beli kopi Di tempat Kopi Toko kopi Bukan di tempat Kopi Ya Beli kopi Di Toko kopi Terus Dia itu Apa itu Nggak pake Masker Terus Nggak pake Masker Ketahuan Polisi Wah Langsung Kena Fine Guys Ya Ini Tempat Yang Kita Biasanya Duduk Masih Sepi Guys Nggak ada Orang Jadi Kita bisa Duduk Disini Terus Disini Bener Bener Enak Banget Guys Masih Kosong Nggak ada Orang Ini Hari Jumat Tokonya Itu Buka Sampai Jam Sembilan Tapi Kalau Hari-hari Biasa Itu Cuman Sampai Jam Lima Kadang Sampai Jam Setengah Nam Nggak Sampai Malem Oh Iya Lanjut Ya Guys Tadi Terus Di Toko Kopi Itu Dia Beli Kopi Akhirnya Polisi Nangkep Dia Ditanyain Kenapa Kok Nggak Ada Masker Akhirnya Dia Nggak Bisa Jawab Pertanyaan Si Polisi Terus Langsung Aja Si Polisi Kasih Dia Penalti Atau Tilang Tilang Di Tempat Sebesar 5.056 Dolar Kalian Bisa Kursin Sendiri Tanpa Masker Sabtu Masker Ini Aja Kemungkinan Harganya Kurang Dari 10.000 Tapi Dia Kena Penalti Sebesar 5.056 Dolar Itu Kalian Bisa Kursin 1 Dolarnya Australis Sekarang Sekitar 10.800 Ya Paling Gak 50 Juta Lebih Jadi Ya Hati-hati Kalau kalian Disini Jangan Sampai Menghiraukan Peraturan Peraturan Pemerintah Yang ada Harus Kita Ikuti Semua Peraturan Yang ada Ya Guys Kita Sekarang Lagi Di Salah Satu Shop Kmart Kmart Itu Salah Satu Supermarket Yang Paling Lengkap Ya Kalau Kalian Mau Beli Apa Aja Kemungkinan Ada Disini Contohnya Ya Seperti Sepedah Ini Guys Di Sepedah Ini Ada Dua Guys Yang Ada Yang Sudah Disetting Atau Dipasang Semuanya Dan Juga Ada Yang Belum Dipasang Semuanya Kayak Gini Jadi Kalian Pasang Sendiri Di Rumah Harganya Juga Beda Ya Guys Seumpama Ini Everest Mountain Bike Everest Mountain Bike Itu Sepeda Gunung Harganya Rp169 Itu Kalau Udah Dipasang Kalau Belum Dipasang Kemungkinan Rp159 Jadi Beda Rp10 Dolar Guys Disini Ada Sepeda Anak Anak Juga Ini Kemungkinan Stok Lagi Kosong Jadi Banyak Yang Kosong Disini Kayak Gini Ini Juga Sepeda Gunung Ya Guys Copenhagen Kayak Gini Guys Harganya Rp159 Ya Sekitar Rp1 Juta Rp6 Rp100 Lah Nah Kayak Gini Ini Juga Harganya Rp139 Berarti Ini Assemble Price Ya Guys Jadi Itu Harganya Udah Fix Rp139 Oh Ini Tinggal Satu Guys Rp109 Harganya Lumayan Murah Bagus Gak Guys Ya Guys Ini Yang Belum Di Assemble Belum Dipasang Semuanya Jadi Kayak Dimasukin Di Box Box Kayak Gini Guys Oh Ini Ada Sepeda Sepeda Cewek Guys Wah Ini Harganya Rp149 Kalau Yang Udah Dipasang Kemungkinan Rp159 Rp159 Ay Pmed Abasrif Admah cock Dima Ay Dima Dima Tata Ay Dima Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton